Juventus dikabarkan kembali mengincar keeper Italia, Gianluigi Donnarumma di bursa transfer musim panas 2022 mendatang. Gianluigi Donnarumma tengah menjadi sorotan setelah blundernya dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions saat Paris Saint-Germain bersua Real Madrid. Laga yang berlangsung di Santiago Bernabu pada Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022, waktu setempat tersebut dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor 3-1. Blunder yang disebabkan oleh Gianluigi Donnarumma ini menyebabkan gol pertama bagi Real Madrid yang dicetak oleh Karim Benzema. Karim Benzema dalam laga ini mencetak hat-trick yang membuat Real Madrid lolos ke babak perempat final Liga Champions dengan unggul Angregat 3-2. Kejadian ini membuat posisi Donnarumma terancam di Paris Saint-Germain. Selain itu, Donnarumma santer dikabarkan tidak betap berada di Paris dan kurang mendapatkan apresiasi. Di lansir bolasport.com dari La Gazeta dello Sport, Juventus sedang memantau situasi sang pemain. Juventus adalah peminat utama Donnarumma pada bursa transfer musim panas 2021 lalu sebelum ia memutuskan untuk bergabung dengan PSG. Sejatinya Donnarumma bukanlah langganan dalam mengawal gawang Les Parisien di musim 2021-2022. PSG lebih sering memakai Keylor Navas sebagai pemain inti dalam skuad ketika mereka bermain. Kedua pemain ini kerap bergantian dalam bermain dengan catatan Donnarumma bermain di 18 laga di seluruh kompetisi. Sementara Navas telah memainkan 22 laga di berbagai kompetisi bersama PSG. Juventus sendiri mengincar Donnarumma sebagai rencana pengganti Wojci Sezesni yang kontraknya akan habis pada Juni 2024.